Cerita dimulai dengan menunjukkan sebuah kekejaman perang sipil di bangsa Burma. Atau sekarang menjadi Myanmar dengan masa perang yang sudah lebih dari 60 tahun lamanya. Itu merupakan perang sipil antara pasukan Burma dan Karen, yang membuat warga miskin di sana menjadi sasaran dari pasukan Burma. Dan itu merupakan perang yang paling lama dalam sejarah perang sipil pada waktu itu. Kemudian kita diperlihatkan dengan beberapa mobil tentara Burma yang akan mengeksekusi masyarakat miskin di sana. Faktanya tentara Burma menjadikan petani miskin Kristen sebagai target pembantaian. Kemudian Sin berpindah pada seorang veteran perang Vietnam 20 tahun silam, yang tidak lain adalah John Rambo. Selain bekerja sebagai penjual ular kobra, ternyata beliau juga menjalankan usaha kecilnya sebagai kurir perahu di Sungai Salwin, untuk menambah pundi-pundi penghasilannya. Suatu hari Rambo kedatangan tamu tak diundang, yang ternyata mereka adalah beberapa misionaris dari gereja Colorado, yang berniat untuk pergi ke daerah Burma. Mereka ingin memberikan alkitab, makanan, juga kesehatan pada umat Kristen di sana. Namun Rambo tidak mengantarkan mereka ke sana, karena mereka hanya akan mati sia-sia di sana. Namun ketika wanita yang berbicara, Rambo mendadak bersedia mengantarkan mereka. Faktanya, wanita yang bernama Sarah ini dapat membuat hati Rambo tergugah, dengan kata-kata mutiara yang keluar dari mulutnya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berangkat ke tempat pembantaian dengan menggunakan perahu milik Rambo. Dan ketika sedang di tengah perjalanan, mereka disambut oleh para perompak di sana, yang bertujuan untuk menjarah dan juga menginginkan Sarah untuk dijadikan pelampiasannya. Namun Rambo yang tidak mau menuruti keinginan San Ketua Perompak, akhirnya ditodongkan senjata dan mengancam akan membunuh mereka. Dan faktanya mereka malah mati oleh Rambo dengan sekali serangan. Setelah kejadian itu, Michael memarahi Rambo karena membunuh para perompak itu. Padahal tujuan mereka adalah untuk menghentikan pembunuhan di sana. Dan setelah mendengar hal itu, Rambo marah dan mencekik Michael, lalu mengatakan bahwa jika dia tidak membunuh mereka, maka Sarah akan diperkosa 50 kali, dan kepalanya akan dipenggal. Kemudian Rambo meminta agar mereka kembali, namun lagi-lagi Sarah mengeluarkan jurus bacotan, yang membuat Rambo kembali luluh dan bersedia mengantar mereka lagi. Keesokan harinya sampailah mereka ke tempat tujuan, yaitu Burma. Kemudian Sarah berpamitan kepada John, dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena sudah bersedia mengantarkan mereka ke Burma. Di sisi lain Rambo bersama anak buahnya kembali menghampiri kapal perompak, yang kemarin menghadangnya. Kemudian membakar kapal itu dan meninggalkannya. Singkat cerita setelah perjalanan yang agak melelahkan, kelompok Sarah pun akhirnya sampai ke sebuah desa yang merupakan tempat sasaran pembantaian tentara Burma tersebut. Beberapa hari kemudian mereka mulai mengajarkan cara membaca, membagikan Alkitab dan mengobati orang sakit atau orang yang terluka, karena tentara Burma. Namun beberapa saat kemudian beberapa roket menghantam desa itu, hingga menewaskan hampir seluruh penduduk desa di sana. Sisa penduduk yang selamat pun ditangkap oleh pasukan Burma, dan tidak terkecuali dengan para misionaris, yang ingin menyelamatkan penduduk di sana. Dan setelah semua selesai, desa itu seketika berubah menjadi desa mati. Di sisi lain Rambo terlihat sedang merenung tentang masa lalunya. Hingga kenangan buruknya terbawa sampai ke alam mimpi. Setiap ingatannya di masa lalu membuat Rambo sangat menderita. Tak lama datanglah seorang pastur dari Colorado, yang meminta agar Rambo mengantarkan 10 tentara untuk menyelamatkan para misionaris dari gerejanya. Mendengar hal itu Rambo pun langsung membuat golok saktinya yang melegenda, dan siap berperang lagi setelah puluhan tahun tidak melakukannya. Dan saatnya tiba mereka pun langsung berangkat ke sana. Terlihat sang leader dengan kepala botak terus mengoceh, dan menyombongkan dirinya seolah paling hebat. Dan memiliki pengalaman banyak tentang peperangan. Sementara itu terlihat Sarah sedang dikurung di bawah pondok sang kapten, dengan beberapa babi di dekatnya. Keesokan harinya sampailah mereka ke daratan Burma, ketika turun dari perahu mereka langsung disambut oleh dua orang pasukan pemberontak, untuk membantu mereka ke lokasi para tentara Burma tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui jumlah tentara Burma yang ternyata sekitar 100 orang. Ketika akan berangkat Rambo mulai melakukan persiapan untuk ikut bersama mereka, namun sang leader yang congkak dan sombong, malah menyuruh Rambo untuk menjaga perahunya. Akhirnya Rambo hanya bisa diam dan menunggu mereka pergi, kemudian menyusulnya diam-diam. Saatnya tiba di desa, mereka pun kaget dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Dimana terlihat banyak mayat bertebaran dan sudah membusuk, sehingga membuat mereka semua kehilangan semangat, dan mulai berseteru satu sama lain. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan tentara Burma, yang akan mengeksekusi tahanannya yang berasal dari desa itu. Melihat hal itu para tentara yang kurang jam terbang, ini pun hanya bisa mengamati tanpa bisa berbuat apa-apa. Namun tiba-tiba Rambo menyerang seluruh tentara itu sendirian, dengan menggunakan panah miliknya. Sontok hal tersebut membuat semua tentara bayaran melongo. Dengan kemampuan Rambo tersebut. Kemudian ketika Rambo meminta semuanya bergerak, sang leader malah ciut dan lebih memilih untuk pergi dari sana. Namun secepat kilat Rambo langsung menodongkan anak panahnya tepat di depan batang hidung si botak itu. Singkat cerita malam pun tiba, Rambo dan tentara bayaran terlihat sedang membuat sebuah rencana pembebasan para misionaris. Dan aksi pembebasan pun dimulai. Semua pasukan diturunkan di pos masing-masing, dengan tugas masing-masing juga. Hujan deras yang mengguyur markas pasukan Burma, membuat Rambo lebih mudah bergerak dengan leluasa, karena suara mereka dapat diredam oleh air hujan. Akhirnya satu persatu misionaris itu dapat ditemukan. Namun sayangnya salah satu dari mereka sudah mati karena dijadikan pakan untuk bagong di sana. Di sisi lain ternyata para pasukan Burma sedang mengadakan pesta, untuk merayakan keberhasilan mereka yang telah membumihanguskan desa tersebut. Hal itu membuat pergerakan Rambo lebih leluasa. Terlebih lagi sang komandan kebetulan sedang akan melakukan tindakan pemboolan kepada seorang bocah laki-laki. Dengan kesempatan itu Rambo pun langsung menyelamatkan Sarah. Namun sayang karena Rambo habisan waktu, para tentara itu pun meninggalkannya. Beruntung seorang sniper muda lebih memilih untuk membahayakan dirinya, dengan menunggu Rambo atas dasar alasan kemanusiaan. Di sisi lain Sarah dibawa ke sebuah gubuk, untuk melakukan pengenceritan dengan salah satu tentara Burma di sana. Namun tiba-tiba, Rambo datang dan membunuh tentara Burma itu, dan akhirnya Sarah pun selamat. Hingga saat dalam pelariannya, dua tentara tidak sengaja melihat Rambo dan Sarah yang sedang kabur. Dan ketika tentara itu akan menembak, seketika dua buah peluru langsung membunuh mereka berdua. Dan faktanya itu adalah sniper yang sedang menunggu Rambo. Setelah hujan selesai dan Ikeh sang komandan selesai, semua terasa begitu hening. Keesokan harinya para tentara terlihat sedang pabuis. Setelah mengetahui peratawanan dan beberapa di antara mereka mati secara mengenaskan. Sang komandan yang tidak mengetahui apapun mendapati laporan dari anak buahnya, bahwa keadaan di sana sangat kacau sekali, dan sangat keos sekali. Dan betapa terkejutnya dia. Ketika melihat adik tercintanya mati dengan teramat sangat mengenaskan. Seketika itu dia langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk mencari tahu siapa yang telah melakukannya. Di sisi lain si botak terkena ranjau milik tentara Burma, yang membuat kakinya terluka sangat parah. Dan hal itu juga membuat kelompok mereka tertangkap. Dan setelah mendengar ledakan itu, Rambo langsung berinisiatif untuk pergi dari sana sendirian. Dengan membawa sobekan baju Sarah. Faktanya, Rambo yang seorang veteran perang sudah paham bagaimana cara mengelabui musuh tanpa ada yang harus dikorbankan. Kemudian Rambo membawa anjing pelacak bersama para tentara Burma, untuk menuju ke sebuah tempat di mana terdapat rudal di sana. Ternyata itu adalah rudal pada zaman Perang Dunia Kedua yang masih belum meledak, dan masih aktif. Setelah sampai ke tempat itu Rambo langsung memasang jebakan. Dengan menyimpan bom tepat di atas rudal itu, kemudian menutupnya dengan dedaunan, kemudian juga meletakkan sobekan baju Sarah di sana, dan mengikatnya dengan tali yang tersambung langsung dengan bom tadi. Setelah selesai memasang jebakan Rambo langsung berlari sekencang-kencangnya. Ketika Rambo masih dalam pelariannya, tentara Burma yang sedang mengejar Rambo ternyata masuk dalam jebakan Rambo, dan meledakan rudal itu bersama mereka. Kemudian si sniper muda dan Sarah dikagetkan. Kelompok si botak yang ternyata sudah tertangkap oleh tentara Burma dan sedang dalam masa penyiksaan. Hingga saat mereka akan dieksekusi, Rambo pun dengan cepat merebut senjata berat pada sebuah jeb, dan langsung menembaki mereka semua hingga tak tersisa. Dan setelah mendapatkan momentum yang pas, kelompok si botak yang akan ditembak mati pun langsung mengambil kesempatan untuk menyerang balik. Lalu kemudian si sniper muda pun tidak menyanyiakan kesempatan itu juga, untuk melindungi Rambo dan pasukannya dengan keahliannya. Meskipun Rambo dan kelompoknya menang dalam keahlian, namun mereka tetap kalah dalam jumlah. Beruntung datanglah pasukan pemberontak yang membantu kelompok Rambo untuk mengalahkan pasukan Burma. Dan serangan demi serangan pun mulai mengalahkan pasukan Burma, hingga akhirnya semua pasukan Burma bisa dikalahkan. Kemudian tersisalah komandan pasukan Burma, yang melarikan diri dari peperangan. Namun usahanya tidak berhasil, ketika Rambo datang menghadangnya, kemudian merobek perutnya dengan sangat amat sadis. Setelah kemenangan itu Rambo memutuskan pulang kampung ke Arizona, di mana itu merupakan rumah sang kakak dan keponakannya, yang bernama Gabriela. Terima kasih telah menonton!